Pemirsa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi mewaspadai beberapa masalah yang sering terjadi pada saat pemilu, yang merupakan ranjau pemilu, menjadikan titik fokus dalam aspek pencegahan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jambi. Menjelang Pemilihan Umum 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi mewaspadai beberapa masalah yang sering terjadi pada saat pemilu, yang merupakan ranjau pemilu. Hal ini menjadikan titik fokus bagi Bawaslu Provinsi Jambi dalam aspek pencegahan yang dilakukan. Pahrul Rozi, Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi ingatkan empat poin yang menjadi ranjau pemilu. Pertama ada politik uang, kedua politisasi sara, ketiga masalah netralitas ASN, yang keempat politik identitas. Empat poin tersebut menjadi ranjau pemilu yang sudah tidak asing didengar dan berfokus dalam aspek pencegahan yang dilakukan Bawaslu, sehingga makna pemilu yang damai dan berintegritas akan terwujud. Memoptimalkan, memaksimalkan dari aspek-aspek pencegahan. Ada empat poin, empat poin yang menjadi ranjau pemilu. Yang pertama itu adalah politik uang, yang kedua adalah politisasi sara dan uang, yang ketiga masalah netralitas ASN, yang keempat politik identitas. Empat inilah yang menjadi ranjau pemilu yang sering, mungkin empat itu sudah tidak asing kita dengar ya. Dan inilah yang menjadi titik fokus dalam aspek pencegahan yang kami lakukan nanti, sehingga memang apa yang makna dari pemilu yang damai dan berintegritas itu akan terwujud. Iqbal Cek TV melaporkan